Intro Pemirsa curi kotak amal masjid untuk foya-foya dan mabuk-mabukan Zulfikar warga Dusun Sekar Mengkuang kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Bungo terancam 7 tahun pidana penjara Seorang pemuda tersangka pencurian kotak amal masjid Darussalam Kubang yang berlokasi di RTM 4 Dusun Sekar Mengkuang kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo terancam 7 tahun pidana penjara Tersangka dan barang bukti ini dilimpahkan penyidik unit reskrim Polsek Limbur Lubuk Mengkuang Kejaksa penuntut umum kecari Bungo yang telah menyelesaikan berkas kasus tersebut Tersangka yang dilimpahkan tersebut ialah Zulfikar alias Zulf 24 tahun warga Dusun Sekar Mengkuang Limbur Bungo dimana tersangka tersebut sebelumnya ditahan di Mapolsek Limbur Lubuk Mengkuang Pelimpahan tersangka dan barang bukti berlangsung di ruang pemeriksaan tahap 2 Kantor Kejaksaan Negeri Bungo dan diterima oleh Jaksa Penuntut Umum Yan Aldi Ayubi Diketahui tersangka Zulfikar ini melakukan aksi pencurian kotak amal masjid pada Jumat 1 Desember 2023 sekira pukul 3 dini hari tersangka merusak kotak amal masjid dengan menggunakan besi linggis hasil uang curian sebesar 8 juta rupiah tersebut tersangka gunakan untuk berpoya-poya dan mabuk-mabukan bersama temannya di wilayah Ribu Bujang Tebo terungkapnya kasus ini yang mana tersangka kembali melakukan aksi pencurian lain yang dibongkar rumah menurut keterangan tersangka dan berkas perkara bahwa tersangka sebelumnya pernah dihukum dengan kasus penggelapan Tersangka ini melakukan perbuatannya ini satu kali, seorang diri kemudian dia melakukan pengerusakan pada kotak amal itu dengan menggunakan linggis yang dia ambil juga dari masjid yang diambil kotak amalnya tersebut jadi untuk penjadiannya sendiri itu pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 tersangka ini pergi ke Masjid Darussalam yang beralamat di Limbur Lubuk Mengkuang dusunnya Sekar Mengkuang pada saat itu sekira pukul 3 dini hari tersangka melakukan tindak pidananya saat ini jaksa penuntut umum tengah menyusun surat dakwaan untuk dilakukan persidangan nanti guna mendapatkan kepastian hukum dan setelah dilakukan pelimpahan ini tersangka sudah menjadi kewenangan kejaksaan negeri Bungo bahkan berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 atas perbuatan tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 5 EKUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara kontributor BTV Lidia melaporkan dari Kabupaten Bungo